Pemerintah Kota Banjarmasin hingga saat ini belum memberikan tindakan maupun memberikan sanksi terhadap Oknum ASN yang dinas di Kelurahan Banjarmasin Selatan yang sempat diamankan dan diperiksa atas dugaan keterlibatan dengan peredaran narkoba. Pihak Pemko saat ini masih menunggu hasil dari pemeriksaan BNN Kota Banjarmasin terhadap Oknum tersebut. Pemeriksaan ini merupakan permintaan pihak Pemko untuk memastikan Oknum ASN ini apakah benar mengkonsumsi narkoba lantaran pada pemeriksaan hukum pihak kepolisian tidak cukup bukti untuk terus melanjutkan proses ke tahap selanjutnya. Sekda Kota Banjarmasin Iksan Budiman mengungkapkan ada beberapa opsi sanksi yang mungkin dikenakan mulai dari percopotan jabatan hingga mutasi. Yang diuruh tersebut, kemarin kan sudah saya nampaikan, kita menunggu hasil ke pemeriksaan jatuan oleh pendidik menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang mencukup untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, kami juga akan melakukan penanganan yang intens terhadap yang bersamputan. Nah, kemarin juga yang bersamputan kita kirim ke BNN untuk mendapatkan pemeriksaan. Jadi, asesmen ya? Lanjut, asesmen. Nanti aku pindah penyimpunan di BNN yang bersamputan ini perlu berulai. Jadi, yang sementara dia akan tuliskan? Yang bersamputan kalau tidak salah pun cukup. Pak, nanti kalau memang terbukti beliau itu positif, mungkin apakah ada pencabutan jabatan atau bagaimana? Sementara itu, dari informasi Oknum ASN tersebut saat ini sedang mengambil cuti kerja untuk bisa menjalani proses pemeriksaan oleh BNN. Adi Anwar, Duta TV, Banjarmasin.